Saya share screen untuk matahari. Maaf, agak lama ya. Jadi ini perekonomian dua sektor. Dua sektor sendiri ini kalau kita lihat aliran pendapatan ekonominya itu masih terdiri dari dua pelaku ekonomi. Jadi kalau sebelum perekonomian dua sektor, kita mungkin kenal istilah perekonomian subsisten ya, di mana pengeluaran dan pendapatan berbagai sektor dalam perekonomian itu dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah. Jadi ada perusahaan dan ada rumah tangga. Kita punya aliran, faktor produksi itu adalah dari rumah tangga yang punya sumber daya tenaga kerja digunakan untuk perusahaan. Tenaga kerja itu adalah merupakan input produksi bagi perusahaan. Kemudian perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa. Ini yang menjadi konsumsi rumah tangga. Dari penggunaan faktor produksi rumah tangga, perusahaan akan membayar sejumlah beban upah. Upah ini menjadi aliran pendapatan bagi rumah tangga. Kemudian perusahaan akan mendapatkan aliran pendapatan dari penjualan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Ini alirannya. Jadi di sini kita punya dua aliran pendapatan dan aliran pengeluaran. Aliran pengeluaran untuk pembayaran faktor produksi oleh perusahaan dan pembayaran konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga. Sementara aliran pendapatan itu adalah upah tenaga kerja yang diperoleh dari perusahaan atas penggunaan tenaga kerja yang dimiliki oleh rumah tangga. Dan hasil penjualan barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Ini sirkulasi pendapatannya. Jadi kita punya tadi aliran pendapatan dan aliran faktor produksi. Di sini kita hadir lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini diperlukan untuk regulasi aliran kapital bagi perusahaan, aliran investasi. Pengadaan dana investasi itu adalah berasal dari tabungan. Jadi S digunakan untuk I atau saving digunakan untuk investasi. Nah, ekonomi klasik itu ini review di minggu pertama kedua untuk penentuan keseimbangan perekonomian. Kalau klasik sama Adam Smith kan kita beda ya. Karena kalau klasik, tabungan dan pinjaman itu dientukan oleh fleksibilitas tingkat bunga dan fleksibilitas tingkat upah. Jadi antara Keynes dan klasik itu sedikit berbeda. Kalau menurut Keynes bukan hanya semata-mata bunga, tapi juga ada pendapatan masyarakat dan peredaran uang. Supply dan demand uang. Sementara upah itu tidak fleksibel. Ada situasi di mana tenaga kerja memiliki serikat sehingga tidak memungkinkan upah itu turun dengan serta-merta. Kita lihat kalau grafik agregat demand dan agregat supply-nya. Jadi memang kalau untuk perekonomian klasik kita pakai rate ya. Karena kapital itu dianggap sebagai stok sehingga dia mendapatkan investment, dapat rate tingkat bunganya ya. Kalau misalnya permintaan atau tawaran tabungan itu lebih rendah dari permintaan investasi ya. Pada tingkat suguh bunga yang berlaku, maka ini terjadi kelebihan tabungan. Karena tinggi ya, jadi serapan untuk investasinya rendah. Kemudian kalau misalnya di sini permintaan investasinya tinggi pada R2 ini, sementara yang ditawarkan hanya di titik yang lebih rendah daripada permintaan investment, ini namanya kelebihan investasi. Nah, di perekonomian dua sektor ini ada beberapa karakteristik yang penting kita pahami dari perilaku konsumsi dan tabungannya rumah tangga. Jadi, perekonomian dua sektor ini kan berlakunya rumah tangga dan perusahaan ya. Nah, ini kita pelajari bagaimana perilaku rumah tangga dalam mengkonsumsi dan tabungan ya. Jadi, kita tahu bahwa pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu adalah memerlukan informasi konsumsi rumah tangga ya, dan investasi oleh perusahaan. Nah, konsumsi dan tabungan ini adalah perilakunya rumah tangga. Nah, dalam perilaku konsumsi ada beberapa hal yang penting kita pahami di sini, kita harus bisa membedakan apa itu fungsi konsumsi, kemudian apa itu kecenderungan konsumsi rata-rata atau average propensity to consume, kemudian ada MPC, marginal propensity to consume, ini artinya kecenderungan untuk mengkonsumsi hingga garis 45 yang merupakan disposable income-nya. Nah, kita nanti dekati dengan pendekatan grafis untuk fungsinya dan matematis. Sementara tabungan pun begitu, fungsi tabungan nanti secara grafis dan matematis, kemudian kita juga akan mempelajari kecenderungan menabung rata-rata dan kecenderungan menabung marginal. Investment di sini rate atau tingkat bunga yang mempengaruhi. Kemudian, ini di sini, apa itu average propensity to consume? Ini adalah total konsumsi dibagi dengan disposable income-nya. Jadi kalau ditulis dalam rumus, C per YD. Jadi ini tadi sudah siap dibelanjakan. Kemudian ada istilah baru, MPC atau marginal propensity to consume. Ini merupakan perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Dikulis MPC ya. Jadi ini nanti akan menjadi tingkat kepekaan, kecenderungan mengkonsumsi suatu masyarakat. Kemudian kita lihat di sini bagaimana hubungannya antara Y itu pendapatan nasional dan konsumsinya. Kita lihat konsumsi itu adalah fungsi dari pendapatan nasional atau pendapatannya. Sehingga fungsi konsumsi kita bisa, ini pindah kemana, kita tuliskan di sini fungsi konsumsi. Secara matematis dituliskan merupakan A konstanta plus B dan Y koefisien B. A ini apa? Ini adalah konsumsi otonom atau konstanta. Jadi pada kondisi punya Y maupun punya pendapatan ataupun tidak punya pendapatan, namanya masyarakat harus mengkonsumsi. Ini namanya A konstanta atau pengeluaran konsumsi otonom. Dan kemudian B ini koefisien yang berasal dari nilai marginal propensity to consume atau nilai kecenderungan mengkonsumsi dari rumah tangga. Jadi ini fungsi konsumsi untuk perekonomian dua sektor. Kemudian ini grafiknya, Anda bisa lihat di sini misalnya pendapatan nasionalnya berapa dan bersennya konsumsi berapa. Bisa diindustrikan di sini di A, A itu kan konstanta atau konsumsi otonom. Anda lihat bahwa punya pendapatan ataupun tidak punya pendapatan, rumah tangga itu pasti konsumsi. Jadi pada titik pertama ini Anda lihat bahwa pada titik pendapatan 0 konsumsinya 50. Begitu pendapatannya 200, konsumsinya 200. Pendapatan yang 400, konsumsinya 350. Kita lihat ini perubahan konsumsi delta C dari 50 ke 200, berarti 150, dari 200 ke 350 juga 150. Nah, delta C perubahan ini akibat perubahan Y 0 ke 200, 200 ke 400. Jadi di sini delta Y-nya 200, di sini 150. Jadi tingkat kepekaan perubahan C akibat perubahan Y, jadi delta C per delta Y itulah MPC. Kalau kita petakan notasi pendapatan nasional dengan konsumsi di sini, kita bisa lihat grafik konsumsi itu akan membentuk diagonal ya. Garis diagonal. Dia tidak akan pernah kurang dari 0. Karena tadi baik punya pendapatan maupun tidak punya pendapatan, konsumsi tetap berlangsung. Oke, kemudian gimana cara menentukan fungsi konsumsi? Anda lihat di sini ya, CA plus BX ini. B ini merupakan coefficient marginal propensity to consume, yang dari delta C per delta Y ya. Dan ini besarnya kita tahu, jadi nilai coefficientnya 0,75. Dari sini kita bisa petakan. A-nya tadi pada saat tanpa punya pendapatan adalah besarnya 50 ya. Jadi A 50, maka kita bisa tuliskan di sini, CA plus BY. A-nya 50, B-nya ini 0,75, dan Y-nya kita tulis di sini. Inilah notasi fungsi dari konsumsi untuk perekonomian dua sektor. Nah, ada empat ciri penting dari fungsi konsumsi ya. Di sini kalau dia disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan itu sama dengan konsumsinya, berarti nilai average propensity to consume-nya sama dengan satu. Sama dengan satu, ini berarti dia di garis 45 derajat. Kemudian pada saat dia di bawah titik impas, berarti konsumsi lebih besar daripada disposable income-nya. Anda lihat di sini tadi pada waktu enggak punya pendapatan, dia konsumsinya 50, berarti disposable income-nya lebih kecil daripada konsumsinya. Pada saat ini nilai APC-nya kurang dari satu. Pada saat kurang dari satu, dia akan melakukan pinjaman atau mengorek tahungan. Kemudian kalau di atas titik impas, maka akan DI digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagiannya lagi bisa ditabung. Nah, nilai besaran marginal propensity to consume itu selalu akan berada di rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, berarti rumah tangga dalam suatu wilayah itu punya kecenderungan untuk menghabiskan pendapatan nasionalnya untuk konsumsi. Jadi lebih konsumtif kalau dia mendekati 1. Oke, tadi konsumsi, sekarang saving. Saving juga istilahnya sama dengan yang konsumsi. Kita punya propensity to saving, average, rata-rata. Kemudian ada marginal propensity to saving. Maaf, salah ini saya tepo ya. Tadi masih ini belum ganti. Nah, fungsi tabungan ini secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Tabungan adalah fungsi dari pendapatan nasionalnya. Tabungan itu adalah pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Jadi sisa dari pendapatan nasional dikurangi konsumsi itu ditabung. Jadi ini merupakan pengurangan dari pendapatan, dikurangi konsumsi. Kita tahu fungsi konsumsi tadi adalah A plus B, Y. Maka fungsi tabungan kita akan inginnya Y min A min B, Y. Sehingga S sama dengan min A plus 1 min B, Y. B tadi adalah M, P, C. A ini adalah tabungan otonom. Tabungan yang diambil kalau Y-nya 0. Jadi dia mengkoret tabungan atau pinjamannya. Maka besarnya marginal propensity to saving atau kecenderungan untuk menabung itu adalah besarnya selisih antara 1 dikurangi marginal propensity to consume atau B. Jadi nilai M, P, S itu adalah 1 min B atau 1 min M, P, C. Bisa bedakan ya M, P, C dan M, P, S. Jadi besaran M, P, C dan M, P, S itu kalau dijumlahkan akan sama dengan 1. Anda lihat di sini. Jadi kalau M, P, C nya 0,75 pasti M, P, S nya tinggal 1 min 0,75. Yang jelas M, P, C plus M, P, S sama dengan 1. Oke sampai sini ya ini peta grafik fungsi tabungannya. Dia akan dimulai dari kondisi tadi min A kan? Tabungan autonomus tadi. Dia dari sloofnya negatif di awal. Dia nanti akan berpotongan dengan grafik pendapatan dikitik tertentu. Misalnya di 200. Pada saat konsum pendapatan nasional 200, tingkat tabungannya sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan fungsi tabungannya? Tadi kan kita punya M, P, C 0,75. Tinggal dimasukkan nih. Besarnya M, P, S itu adalah 1 dikurangi M, P, C. Nah maka fungsi tabungan bisa kita tuliskan. Min A plus 0,25 Y. A nya berapa tadi? Nah kita tahu S nya adalah 50. Min A nya 0,5. Kita lihat konstantanya nih. Berapa besaran konstanta? 50 min 100 jadi 50. Maka fungsi tabungannya menjadi min 50 plus 0,25. Jadi kalau A nya konsumsi itu. Di fungsi konsumsi kita punya nilai A. Maka A di tabungan itu tinggal ditambahkan tanda minus. Karena jumlah besaran konsumsi tanpa pendapatan itu atau konsumsi ekonomus itu adalah diambil dari tabungan. Makanya dia seluputamanya negatif. Jadi ini pada saat pendapatan 0, tabungan itu startnya berapa? Ya itulah minus konstantanya. Kemudian ini adalah besarnya M, P, S yang merupakan selisih antara 1 min M, P, C Jadi kalau M, P, C nya 0,75 pasti M, P, S nya itu 1 min 0,75. Ini sini 0,25. Kalian-kalian bisa dipahami ya. Nah ini hubungan antara disposable income, konsumsi, dan tabungan. Pada saat disposable rendah rumah tangga akan memanfaatkan tabungannya untuk konsumsi. Pada saat disposable income tinggi baru rumah tangga bisa menabung. Nah ini faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan adalah kekayaan yang terkumpul. Orang yang punya kekayaan cenderung saving. Sebenarnya sikap berhemat, walaupun sikap berhemat ini akan juga membuat perekonomian bisa berkontraksi ya. Karena C nya juga jadi sedikit gitu ya. cenderung ke S nanti bagaimana serapannya. Jadi sikap berhemat ini bisa membuat juga perekonomian berkontraksi. Ada suku bunga, kemudian ada kondisi perekonomian, kemudian ada dana pensiun, jadi kalau semakin baik kondisi perekonomian, kemungkinan savingnya lebih tinggi. Kalau suku bunganya juga menarik, S nya tinggi. Karena tadi komponen rate interest itu menjadi salah satu penarik S. kemudian program dana pensiun. Orang yang punya pensiun atau orang yang gak memiliki pensiun cenderung untuk meningkatkan saving untuk masa tuanya. Kemudian ada distribusi pendapatannya, distribusi pendapatan per kapita misalnya ya. Nah ini hubungan kecendauan mengkonsumsi dan menabung. Ini ya tadi MPC dan MPS sama dengan satu. Jadi mereka saling terkait. Oke tadi-tadi kita sudah bahas bagaimana perilaku rumah tangga dalam mengalokasikan pengeluaran konsumsi dan alokasi menabung. Sekarang kita pelajari perilaku pelaku ekonomi kedua dalam perekonomian dua sektor yaitu perusahaan dalam mengeluarkan investasi atau pengeluaran investasinya. Yang dimasuk pengeluaran investasi di sini adalah untuk aktivitas pembelian barang modal dan peralatan produksi untuk tujuan penggantian. terutama untuk ekspansi scale up skala usaha dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Jadi ini adalah pengertian investasi termasuk di dalamnya adalah penundaan konsumsi untuk menciptakan nilai tambah. Kemudian pengelolaan sumber daya produksi untuk memberikan manfaat yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Nah fungsi konsumsi sendiri dibedakan ada fungsi otonom atau yang terpengaruh dan fungsi yang fungsi otonom yang tidak terpengaruh artinya tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan nasional. Kalau investasi terpengaruh berarti besarnya fungsi konsumsi ini akan tergantung pada pendapatannya. Jadi tadi hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional itu fungsi investasi. Apa yang menjadi penentu di sini? Tingkat keuntungan yang diperlukan yang diperkirakan akan diperoleh usaha. Jadi kalau usaha itu prospektif dalam perhitungan akan memberikan tingkat keuntungan yang tinggi maka investasi investor akan tertarik untuk berkontribusi di sana. Kemudian tingkat bunga. Kalau terlalu tinggi ya investasinya jadi mengkeruk, stagnan, perkontraksi. Kemudian perkiraan kondisi perekonomian masa depan. Seperti Indonesia mungkin diberitakan ada indeks investasi di Indonesia. Kalau Indonesia tidak menjanjikan makanya presiden kita dan jajarannya sibuk mengundang investasi asing PMA, penanam modal asing untuk menambah unsur belanja investasi dari perusahaan. Supaya dalam perhitungan pendapatan nasional ingat dengan pendekatan pengeluaran ini akan sangat berpengaruh ya. Kalau I-nya besar diharapkan PDB-nya besar. Makanya di presiden dan jajarannya membuka kran menciptakan undang-undang baru itu omnibus law untuk cipta kerja. Karena pemerintah itu meyakini pekerjaan tidak akan tercipta, lapangan usaha tidak akan terbangun, usaha tidak akan tumbuh kalau investasi tidak masuk. Jadi kita membuka kran semua sektor supaya investor asing masuk. dan investor dalam negeri juga diharapkannya sih berkontribusi. Tetapi inilah yang kondisi dilematis di kita ya. Anda lihat bahwa Undang-Undang Ketenagakan Kerjaan kita Pak, nomor 13 tahun 2013 Ibu lupa ya Undang-Undang Ketenagakan Kerjaan itu itu diratifikasi dengan cipta kerja sekarang gitu. Kalau dulu di Undang-Undang 13 itu 2003 Oh iya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakan Kerjaan. Di sana buruh biasanya kalau tanggal 1 Mei kan selalu melakukan hari buruh ya itu dengan memotuntutan meratifikasi supaya tidak ada kontrak kerja atau outsourcing. Nah sekarang di cipta kerja ini hampir di semua elemen lini semuanya bisa di outsourcingkan dibuat kontrak-kontrak jangka pendek gitu yang membuat tidak pastian aman bekerja gitu ya. Nah itu mungkin hal-hal yang penting Anda cermati sebagai mahasiswa mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sisi investasi pemerintah membuat itu supaya membuka pintu bahwa investasi di Indonesia ini harus diupayakan terbuka sehingga peluang usaha terbangun sehingga apa namanya cipta kerja menyerap berbagai peluang-peluang kerja baru gitu ya. Di tengah kontroversi bahwa ada banyak sekali yang dikorbankan di situ ya. Nah ini salah satunya kenapa pemerintah konsen sekali meningkatkan investasi ya. Nah ini yang melakukan investasi ini pemerintah swasta pemerintah swasta ya. Termasuk juga rumah tangga memang. Tapi kalau rumah tangga tidak disorot sebagai pengelolaan investasi ya. Nah empat komponen investasi di sini ini perusahaan swasta pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal penambahan inventaris perusahaan atau inventaris sediaan kemudian investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa investasi penting dalam perekonomian ya? Karena memang investasi itu sumber penting kegiatan perekonomian ya. Kalau investasi masuk dalam sebuah perekonomian maka akan muncul lapangan-lapangan usaha baru yang di situ memberikan kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini kan artinya akan memberikan tambahan pendapatan sehingga perekonomian itu akan memiliki daya beli untuk pendapatan sektor-sektornya untuk menghasilkan produk dan jasa sehingga pendapatan nasional meningkat. Kalau pendapatan nasional meningkat taraf kemampuan wakil meningkat. Itu diharapkan dari multiplier efek bekerjanya investasi dalam perekonomian. Jadi ini lihat yang pertama Anda lihat dalam perekonomian kalau I-nya naik maka komponen pengeluaran agregat ini A-nya akan naik. Kalau A-nya naik Y pendapatan nasionalnya juga naik. Kemudian pertambahan barang modal menambah kapasitas produksi. Kalau kita pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan produksi kalau kapasitas produksi naik sektor-sektor perekonomian kapasitas produksinya naik maka Y-nya akan naik pendapatan nasionalnya naik. Kemudian investasi akan diikuti dengan juga perkembangan teknologi. Kalau perkembangan teknologi meningkat produktivitas masyarakat sebuah wilayah juga meningkat. Diharapkan kemampuan penghasilan produk dipercaya juga meningkat sehingga pendapatan perkapita masyarakatnya meningkat. Itulah yang dipercaya kita semua untuk perekonomian ya. Jadi investasi itu penting sekali menggerakkan roda perekonomian. Oh iya penting dimengerti di sini sebenarnya konsep investasi itu sangat sesuai dengan Islam tapi yang tidak sesuai di sini adalah bahwa investasi itu rujukannya adalah rate tingkat bunga jadi orang melakukan aktivitas investasi karena tertarik tingkat bunganya pengembalian modal bunganya padahal kalau dalam Islam investasi diperlukan untuk modal kerja jadi untuk usaha jadi makanya ada pemilik modal ada yang pihak yang menjalankan usahanya tetapi usaha real itu harus digunakan dan menghasilkan pendapatan pendapatan itulah yang nanti dibagi hasil bukan karena tingkat bunganya kalau kita menggunakan modal investasi pinjaman dari perbankan maka perhitungan tingkat bunga yang harus kita bayarkan jadi itu kalau kita menggunakan pendekatan ekonomi klasik tentu kalau kita sebagai muslim saya himbaw untuk tidak terlibat dalam aktivitas permodalan yang ribawi carilah sumber-sumber modal yang dari investor-investor yang memang menggerakkan sebagai penggerak modal-modal usaha tentu kita harus dekat dengan komunitas yang punya visi-misi sama untuk tidak menggunakan sumber dana dari yang berbasis suku bunga walaupun kita mempelajarinya itu sebagai kontestasi perekonomian nasional kita yang masih belum bisa lepas dari pendanaan perbankan yang latar belakangnya menggunakan interest rate itu mungkin salah satu penyebab juga kita kenapa susah perekonomian kita beranjak karena perekonomian nasional kita landasannya interest rate sudah jelas kalau Islam itu ini ribawi namanya transaksi uang jadi tidak berkah makanya kalau kita mau usaha sekecil apapun berusahalah tanpa menggunakan sumber-sumber dana yang memperhitungkan transaksi uang tetapi sebagai mahasiswa agribisnis Anda penting tahu kenapa informasi-informasi terkait marginal benefit dari penggunaan dana pihak ketiga itu rujukannya adalah bunga ya sebagai sumber belajar kita juga boleh ya untuk sebagai benchmark atau ruang belajar bahwa oke kalau ini bunga berarti jangan didekati gitu ya jadi kalau investasi hitungannya dengan bunga kita akan lihat kalau return enforcementnya R ini lebih kecil lebih besar dari I atau paling tidak sama dengan I atau tingkat suku bunga berlaku berarti usaha itu punya potensi menguntungkan tapi kalau return tingkat pengembaliannya itu lebih rendah dari I ya ngapain jadi terjemahan mudahnya gini kalau uang itu didiemkan saja dapat I gitu kalau mereka ya ngapain kita susah-susah usaha nah kan salah ya itu karena itulah makanya kapitalis itu memperhitungkan kapital uang yang dimilikinya itu bisa menghasilkan nilai tambah padahal itu uang ya uang dianggap stok kalau kita kan uang alat tukar ya kemudian ini ada beberapa teori investasi ya tapi sama pandangannya klasik ya saran saya banyaklah membaca tentang landasan halal-haram kontemporer ya untuk investasi tapi dalam perekonomian kita penting juga mempelajari ini ya ini lihat kurvanya ya ini yang terpengaruh ya artinya besaran I akan mempengaruhi atau terpengaruh dengan pendapatan nasional di sini hubungan I dengan R Anda lihat di sini kalau terlalu tinggi maka investasinya rendah ya nggak berani lah nggak puat ngapain kita kerja keras hanya bayar bunga bank ya hanya mikir-mikirlah kalau minjem itu yang jelas Anda bisa tahu sekali mungkin ngobrol sama lingkungan orang terdekat Anda yang paling terpukul dari krisis pandemi ini adalah orang yang terlibat pinjaman perbankan kan zolim sekali ya pada saat kondisi pandemi seperti ini mereka nggak mau tahu mereka memperhitungkan uang yang dipinjam tadi memberikan tingkat pengembalian jadi tetap aja padahal sekarang semua lapangan usaha terkontraksi mengerut akibat pandemi yang luar biasa ini ampun-ampun deh orang yang punya perbankan Anda lihat yang kredit-kredit motor dan sebagainya mungkin banyak yang dicabut sedih sekali kan perekonomian kita oke kemudian ini perhitungannya ya untuk menghitung fungsi investasi Anda lihat di sini sama seperti MPC tadi kita punya B juga koefisien namanya marginal propensity to invest yang merupakan perubahan delta I terhadap delta YD ini sama perhitungannya gimana cara untuk mendapatkan fungsi konsumsi ya ini kalau ini fungsi konsumsi otonom yang gak terpengaruh dengan besarnya Y ya oke kita sudah belajar dua perilaku dari perekonomian dua sektor dari rumah tangga yang punya perilaku konsumsi dan dari perusahaan yang punya perilaku investasi ya dalam perekonomian dua sektor besaran investasi itu berasal dari besarnya saving jadi perekonomian itu akan mencapai keseimbangan pada saat besarnya investment sama dengan savingnya nah kita bisa dekati dengan pendekatan tangga dan aljabar misalnya ya ada fungsi konsumsi 500 plus 0,8 Y fungsi investasi atau investasi diketahui 100 itunya besarlah hitung besarnya tingkat pendapatan pada saat keseimbangan maka kita bisa dekati di sini ada fungsi konsumsi kita punya investasi karena yang ditanya adalah pendapatan keseimbangan pada saat konsumsi sama dengan pada saat saving sama dengan investasi maka yang kita cari adalah fungsi savingnya ingat fungsi saving itu adalah ini kalau kita bisa langsung aja min A plus MPS plus atau MPS kali Y nya ya min S eh min A 500 A nya kan jadi min 500 kemudian 0,8 ini kan MPC ya sementara MPS itu adalah 1 min MPC berarti 1 min 0,8 kita langsung bisa dapat fungsi tabungan karena tadi keseimbangan tercapai saat tabungan sama dengan maaf tabungan sama dengan investasinya maka kita masukkan tadi fungsi investasi kita dekati dengan pendekatan aljabar sehingga diperoleh dia keseimbangan besarnya 3000 nah kita pada 3000 lah ini keseimbangan tercapai tadi S nya kan min A nya 500 ya jadi kita mulai dari 500 maka ini pendekatan grafis keseimbangan tapi ini pendekatan suntikan bocoran ini namanya ya kalau suntikannya tabungan dan bocorannya investasi pendekatan agregat expenditure nya yang AE sama Y sama dengan AE sama dengan C plus I belum ya nanti Anda coba latihan di rumah ya oke itu keseimbangan sekarang kita masuk ke multiplier multiplier ini adalah dampak dari tambahan unsur dalam perekonomian terhadap pendapatan nasional ya unsur-unsur pendapatan yang kita pelajari di sini kalau mengalami perubahan itu adalah unsur investasi jadi besarnya perubahan investasi terhadap besarnya perubahan pendapatan nasional itu bisa dihitung dengan nilai multiplier multiplier sendiri bisa didekati secara matematis ini sebagai notasinya 1 per 1 min mpc ingat 1 min mpc kemarin juga namanya mps ya jadi besarnya pendapatan tambahan nasional pendapatan nasional akibat tambahan pendapatan akibat tambahan investasi itu akan berlipat sejumlah multiplier nya atau 1 per 1 min mpc atau 1 per mps kali jumlah delta atau tambahan investasi ini misalnya kita ilustrasikan ini multiplier itu kali satuannya ya jadi ini kali pertama begitu ada tambahan investasi sebesar 20 maka pendapatan nasional juga bertambah sebesar 20 tambahan delta 20 ini digunakan untuk konsumsi dan tabungan pada saat delta mpc nya tadi besarnya 15 maka dari pendapatan nasional 20 15 digunakan untuk konsumsi 5 nya untuk tabungan kita tahu tadi di tahap multiplier pertama ada tambahan konsumsi sebesar 15 maka kita punya hitungan multiplier tahap kedua pada saat tambahan konsumsi sebesar 15 tambahan konsumsi sebesar 15 ini menjadi tambahan pendapatan nasional nah tambahan pendapatan nasional ini digunakan lagi untuk konsumsi dan saving tadi ini akan sesuai dengan besarnya MPC nya tadi MPC kita 0,75 jadi yang tambahan delta ini kita kalikan nilai MPC nya kemudian delta S adalah pengurangan dari delta Y terhadap min delta C nya terus sampai multiplier pembaginya hasilnya 0 sehingga kita lihat disini tahapan multiplier nya menghasilkan tambahan pendapatan nasional sebesar 80 tambahan perubahan konsumsi 60 dan tambungannya 20 karena delta Y adalah penjumlahan dari delta C dan delta S berapa kali ini multiplier terjadi nah ini kita bisa hitung dengan menggunakan formula matematis tadi 1 per MPS besarnya tambahan pendapatan kita bisa kali multiplier dikali dengan delta Y ini juga ada ilustrasi lagi nanti ada coba ternyata ada tambahan proses kecenderungan tadi multiplier penggandanya ini tadi 1 per 1 min MPC atau 1 per MPS berarti 1 dibagi 0,2 nah ini 5 5 ini artinya multiplier nya 5 kali berarti ini tambahan investasi sebanyak 100 juta itu akan mendapatkan tambahan pendapatan nasional dikali 5 multiplier nya 100 kali 5 jadi total tambahan pendapatan nasional dari tambahan 100 juta itu ternyata nambahnya jadi 5 kali lipatnya itu namanya multiplier investasi ya jadi tambahan investasi 100 itu nambah kependapatan nasional gak cuma 100 karena tadi ada dampak penggandanya dampak pengganda ini yang disebut sebagai multiplier berapa besarnya multiplier tadi bisa kita cari 1 per MPS nya satu nya kali oke pada kondisi disini MPS nilainya 0,2 multiplier nilainya 5 kali jadi pada saat tambahan investasinya 100 juta maka tambahan pendapatan nasionalnya akan nambah 5 kali 100 juta jadi 500 juta bisa ya hitung nilai multiplier untuk perekonomian dua sektor oke ini ada beberapa contoh berikutnya nanti bisa dipelajari di BPP juga Anda coba di rumah untuk latihan ada kunci jawabannya juga Anda bisa petakan tadi untuk ke grafiknya ya ini beberapa soal contohnya oke itu kurang lebih materi kita ekonomi makro untuk perekonomian dua sektor cukup panjang dan saya harap Anda menikmati proses belajarnya ya memahami bagaimana keseimbangan perekonomian dua sektor bisa tercapai jangan dibawa beban easy going aja nanti kita bertahap nanti kalau Anda bisa melakukan pemecahan soal-soal matematisnya pasti akan terbantu pemahaman oh ternyata keseimbangan perekonomian dua sektor itu tercapai dengan kondisi pendekatan matematisnya seperti ini secara grafisnya kita petakan seperti itu gitu ya santai saja yang saya peparkan di sini pendekatan suntikan bocoran nanti Anda coba latihan untuk yang pendekatan pengeluaran ya jadi Y sama dengan AE sama dengan C plus I gitu jadi berarti Anda pakai petakan fungsi konsumsinya masuk dalam persamaan matematisnya tadi yang saya contohkan persamaan dari fungsi konsumsi untuk mencapai keseimbangan sama dengan fungsi investasinya jadi nanti kalau fungsi pengeluaran pendekatannya Y sama dengan AE sama dengan C plus I jadi Y sama dengan fungsi konsumsinya ditambah dengan investasinya nanti akan dapat nilai keseimbangan besarnya pendapatan saat keseimbangan oke sampai di sini semangat untuk terus belajar ya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati